Halo semuanya, welcome back to my channel Jadi kali ini aku mau bikin tutorial makeup lagi Yaitu makeup temanya 10 tahun lebih muda Jadi aku bakalan bikin klien kali ini Dia itu lebih muda dari beforenya Ini adalah klien makeup, dia mau pre-wedding Jadi sekalian aku videoin Gratis kalian tonton Pokoknya kalian harus tonton sampai habis Soalnya ini aku lagi ngejob Dan ini spesial banget Aku videoin buat kalian Oke langsung aja Ini aku mau jelasin ke kalian Tadi sebelum foundation ini Aku udah menggunakan primer Primernya aku pake round cosmetic Yang gel-gel gitu deh Terus ini aku pake foundation mixing Buatan aku seperti biasa Untuk wajah klien aku yang kali ini Dia itu beruntusan banget Beruntusan kayak komedo Mungkin begitu ya Jadi banyak banget sih Dijidat gitu Ada di pipi Terus pori-porinya besar Jadi mungkin nanti untuk after makeup Tetep kelihatan kayak Gimana ya Kayak ada pori-porinya gitu Sama kayak ada bruntus gitu Tapi aku bakal nyiasatin Aku bakal nyiasatin Maksud aku Dengan highlighter Biar dia itu Wajahnya mulus glowing gitu Flawless gitu Oke setelah aku apply tadi Foundation mixing buatan aku Yang cetar ulala Membada-bada Yang tebelnya seperti maskeran Dan ini langsung aja Ke bedak tabur Bedak tabur aku pake makeover Seperti biasa Simple aja Pake yang rosi Terus Setelah menggunakan bedak tabur Jangan lupa sih Sesebedak tabur tadi Kalian Sapa-sapa pake kuas Kuasnya harus cari yang halus Tuh Seperti aku Pakainya real teknik Terus next Ini adalah bedak padat Dari makeover juga Murah Muriah Pokoknya Makeup Yang aku pake kali ini Murah meriah Tapi hasilnya itu Bakalan Cetar deh Pokoknya Bakalan bagus deh Nah ya disini aku Seperti biasa Aku menggunakan bedak padatnya Itu di jidat Di hidung Di bawah mata Biar nanti Ais hidungnya gak jatoh-jatoh gitu Terus abis itu Ini Next Aku Apply Namanya shading hidung Jadi aku menggunakan shading hidung Dari produk Apa ya Lupa gua Oh iya Dari produk city color Oke kita lanjut ke alis mengalis Jadi alisnya klien ku kali ini Aku kerok Jadi tadi itu Alis dia Kalian bisa liat deh Foto di before tadi Itu yang video pertama tadi Kalian bisa liat Dia itu alisnya Ngelebar gitu loh Tapi dia tuh Bulunya pendek-pendek Tipis sih Sebenernya kalo dilihat tipis Tapi dia tuh ngelebar Nggak rapi gitu Jadi aku rapiin Aku kerok alisnya Dan klien aku mau Aku kerok alisnya Jadi Lebih mudah banget kan Buat aku Jadi gak usah pake lem-lem bulu mata lagi Gitu kan Jadi langsung aja Aku alis Dan ini aku menggunakan alis dari Viva Forever Seperti biasa Aku disini Ngebingkai alisnya dulu Terus seperti itu Lalu Aku isi alisnya Isinya Itu Nggak nyampe pangkal Kalo aku biasanya Tuh Oke next Kita lanjut ke eyeshadow Tadi aku udah nge-apply Base eyeshadow nya Terus ini aku apply eyeshadow Aku Menggunakan eyeshadow warna Oren-oren Merah bata gitu Tuh dan enggak lupa aku apply ini adalah glitter-glitter manja biar makeupnya lebih gimana ya cocok meong gitu terus lanjut ini adalah bukan eyeliner loh ini tuh adalah lem bulu mata jadi aku apply lem bulu mata dulu yang warna hitam terus aku apply bulu matanya aku menggunakan bulu mata disini itu dua lapis jadi pertama aku menggunakan dulu terus nanti setelahnya aku gunakan cara jahit bulu mata gitu jadi aku tekan-tekan ke atas seperti ini tuh jadi biar nempel ke lem yang sisa yang di atas tadi lalu dikebawahin lagi biar dia itu enggak terlalu ngejengat bulu matanya seperti itu nah ini adalah cara jahit bulu mata terus aku bakalan apply bulu bulu mata yang kedua jadi aku lem lagi tadi di atas bulu mata palsu yang pertama tadi aku lem lagi seperti ini lalu aku apply langsung bulu matanya di lem itu tadi hai ke nawet dan ini dia hasilnya dua bulu mata tadi jadi ini kan belum rapi nih jadi untuk bawah-bawah bulu matanya itu tadi kan masih kayak ada putih-putih jadi aku biasa pakai eyeliner gitu buat ngehitaminya lagi dan bulu mata yang asli juga itu kan jadi kayak kena bedak tuh jadi putih-putih jadi aku apply pakai eyeliner aja jadi bukan maskara soalnya kalau maskara itu aku nggak suka dia tuh langsung ngedem blok gitu dan bikin kayak berantakan kayak kayak bulu matanya kayak jadi kotor jadi aku pakainya eyeliner aja gitu dan pelan-pelan awas ke culuk mata ini kliennya oke next ini adalah eyeshadow bawah jadi aku menggunakan eyeshadow yang merah batas seperti yang di atas tadi aku gunain buat bawah matanya jadi aku pulin sampai pangkal seperti itu aku gunain kiri-kanan dan terus nanti aku gunain eyeshadow hitam untuk di ujung-ujungnya oh iya buat kalian yang udah nonton makasih banget dan jangan lupa subscribe channel aku biar aku semangat untuk bikin video-video selanjutnya subscribe itu kan gratis jadi nggak ada salahnya kan kalian klik sekarang juga subscribe channel aku dan ini lanjut ke bawah matanya aku apply lagi ini adalah eyeliner dia itu eyelinernya warnanya glitter glitter emas gitu aduh cakep banget pokoknya cocok banget merknya apa ya aku lupa kayaknya merek merek apa ya aku lupa sorry banget jadi glitter glitter ini itu bentuknya itu pensil gitu loh jadi kalian kalau nggak punya ini bisa pakai eyeshadow kok eyeshadow warna gold emas gitu yang glitter glitter oke lanjut kita udah sampai belasan aja kan cepet kan aku selalu kasih tau tutorial makeup yang simple-simple aja kok buat kalian buat kalian yang baru belajar itu biar gampang ngerti dan buat kalian yang mau nambah ilmu makeup oh iya kata anak aku Mbak Fitri yang baru belajar ikut aja deh kamu keganggu sorry keganggu sama anak aku dan next kita ke alis nah alisnya tadi tuh udah aku bikin kan jadi ini tuh aku tebelin lagi biar dia tuh lebih mantep gitu terus lebih ya lebih rapi soalnya tadi kan udah kena bedak-bedak segala macem tuh dan ini aku menggunakan pensil alis yang dia tuh kayak krim gitu loh dia tuh tuh eh kalau dipegang tuh langsung belenyek belenyek gitu oke ini lanjut ke abis yang alisnya tadi aku rapiin ini aku apply concealer aku pakai concealer-nya pakai foundation krayolan aja dan aku rapiin alisnya pelan-pelan biar dia tuh lebih rapi lagi nah ini oke aku aku dan ini alisnya aku bakalan ngasih apa ya namanya guratan-guratan atau sayatan-sayatan manja bukan, gak tau apa namanya katanya alis tupai gitu sih, tapi gak terlalu tupai juga, aku cuman ngasih guratan aja sih dikit, pake pensil alis viva gitu, dan next ini adalah highlighter, jadi aku pake highlighternya pake biasanya pake city color kalo city colornya aku pakenya yang dijidat aja deh nanti, soalnya kurang, aku mau nonjolin banget gitu, jadi aku pake eyeshadow eyeshadow yang, dia itu warnanya ada glitter glitternya tuh halus banget gitu, ada glitternya dan dia tuh pokoknya hasilnya shiny gitu loh, kayak mengkilat gitu, jadi makeupnya gak bakalan keliatan kayak tebel gitu, padahal aku pake makeupnya ke dia ini tebel tapi gak keliatan nih kalo makeup itu tuh tebel banget gitu jadi aku menggunakannya siasatinnya pakenya itu tadi, yang glowing glowing itu tadi biar agak mulus juga gitu, wajahnya yang beruntus itu, dan next ini aku gunakan mascara buat bawah, ini bulu mata bawahnya jadi aku apply bulu matanya itu tebel banget gitu, jadi bulu mata dia ini udah panjang-panjang dan emang gak keliatan karena kita makeup, jadi aku tebel-tebelin lagi pake mascara mascaranya yang Barbie, yang Maybelline aku tebel-tebelin oke next ke tahap terakhir ya ini adalah menggunakan lip cream dari Wardah Insta Perfect nomor berapa ya lupa aku kotak makeupnya ada di studio jadi ini aku ngisi suaranya di kamar biar gak diganggu sama anakku dan aku lupa lip creamnya warna apa mohon, mohon maaf banget mohon ya, mohon dan ini tuh aku ada kesalahan di pas ngelipstikinnya dia ini jadi bibirnya itu udah tebel dan aku fullin dan salah jadi kayaknya aneh gitu jadi aku bakalan ngeombre aja deh jadi yang sudah aku fullin tadi lipstiknya lalu pinggir-pinggirnya itu aku berusaha untuk ngecilin menggunakan foundation ya aku timpa lagi sama foundation pinggir-pinggirnya aku usahakan serapi mungkin untuk membuat bibirnya berkesan lebih kecil dan ini dia prosesnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ayo buat kalian Yang belum subscribe Belum subscribe ya Klik tombol Subscribe itu Di bawah yang merah Kalian harus klik Untuk dukung aku bikin Tutorial lagi Jadi aku tuh gak malas bikin tutorial Tutorial makeup buat kalian Kalian itu harus Ngemangatin aku Oke selesai guys Makeupnya Dan ini dia Aku lagi ngejilbapin Oke Sampai sini aja ya Aku ngejelasinnya Makasih yang udah nonton Yang udah subscribe Dan yang belum subscribe juga Tolong di subscribe Dan like video aku Dan komen Menurut kalian Bagaimana Look kali ini Dan jangan lupa kalian share dong Ke temen-temen kalian Videonya Biar temen kalian juga Bisa tau Gimana cara aku nge-makeup Oke See you next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton